cara mengolah rebung biar awet sampai berbulan-bulan halo hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi di video sederhana aku di video aku kali ini aku mau berbagi tips bagaimana sih cara agar rebung itu bisa awet sampai berbulan-bulan nah menurut kalian gimana nih caranya yaudah pokoknya simak terus video aku sampai selesai ya berhubung rebungnya udah selesai aku potong-potong atau aku iris tipis-tipis lanjut disini aku mau kukus rebungnya nah tujuannya itu dalam pengukusan ini supaya nanti rebungnya itu pas dijemur terus udah dimasak itu gak alot ya teman-teman menurut pengalaman aku rebung yang sama sekali gak dikukus atau yang udah dikupas langsung dijemur nanti pas dimasak itu bakalan alot ya teman-teman eh maaf teman-teman maksud aku setelah dipotong-potong ya oke dilanjut lagi ya teman-teman setelah rebungnya dikukus sampai empuk nah ini tuh udah aku jelentrek mau aku jemur biar rebungnya itu kering dan awet sampai berbulan-bulan rebung kering kayak gini biasanya kalau di daerah mama aku namanya bung reseh kalau di daerah kalian ada gak kira-kira apa sih namanya apakah sama seperti nama di rumah mama aku bung reseh atau mungkin beda penyebutannya kalian bisa tulis di kolom komentar ya oke lanjut lagi disini aku mau masak rebung yang tadi udah kering sebenernya ini bukan rebung hasil jemuran aku karena ini tuh rebung hasil simbo aku karena kemarin kan aku mudik ya jadi aku tuh bawa nah ini tuh udah mateng jadi tuh enaknya kalau masak rebung itu bisa dicampur sama ceker panggang sama kobi sama tempe ada lagi juga bisa ditambah sama krecek terus santannya itu yang kental banget loh kalau di tempat mama aku tuh santannya kental bener-bener uh endul nah ini di akhir video aku mau perlihatkan ke kalian perbedaan yang sudah kering versus yang belum kering jadinya sedikit banget ya teman-teman yaudah untuk video aku berakhir disini dulu sampai berjumpa di video aku berikutnya assalamualaikum bye-bye